Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share lagi gimana caranya cari uang dari internet tanpa ribet Ini bener-bener tanpa ribet dan modal upload foto doang Jadi kayak kita tuh upload foto tapi nanti bakalan ada yang beli hasil foto kita Apalagi foto yang super unik kemudian kayak bener-bener bikin orang tertarik Itu bakalan laku banget terjual di aplikasi ini Caranya super gampang banget buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena bermanfaat banget Apalagi buat kalian yang kayak males gitu kayak gak punya skill apa-apa Cuman foto-foto doang tuh bisa dapet uang Misalnya tuh yang gak punya skill tuh yang males misalkan yang asah skill Atau misalkan buat kalian yang males cari tutor dan lain-lain Kamu bisa banget upload foto disini dan nanti tuh kalian bakalan dapet duit Dan duitnya tuh dalam bentuk dolar Nah jadi kalian bakalan tertarik deh pastinya Aku kenalin dulu nama aplikasinya Jadi ini adalah nama aplikasinya Shutterstock Contributor Kalian bisa download di Playstore Kemudian ini adalah pembayarannya Nah kebetulan aku baru banget download sekitar 3 hari Dan ini adalah foto yang aku upload Disini ada 3 foto ya Yang 2 approve dan yang 1 tidak di approve Jadi kayak mereka itu ada sedikit seleksi ya Kalau misalkan kita mau upload Aku mau jelasin dulu nih ini adalah unpaid earnings Atau kayak semacam penghasilan pembayaran Disini kalian bisa lihat disini adalah US Jadi kalian bakalan dapet dolar di setiap pembelian Karena disini adalah apa namanya Pembayaran yang aku dapet belum ada Karena memang kebetulan baru banget download dan baru upload Nanti kalau misalkan udah dapet nih pembayaran Atau udah ada yang beli foto aku Aku bakalan update lagi di channelku Ya Dan kalau misalkan kalian pengen tau Tutor kayak misalkan cara ambil gambar Atau misalkan cara untuk menghasilkan uang lebih cepat Di Shutterstock nanti aku bakalan kasih info Dimana kalian bisa dapet info tersebut Dan kemudian cara uploadnya juga gak susah ya Jadi kayak menurut aku Kayak cuman kayak download Kayak upload biasa itu udah dapet submit gitu Misalnya ini upload konten yang gak ter-upload Jadi kayak misalnya ini tuh tidak memenuhi syarat gitu loh Yang ter-pending aku gak ada yang ter-pending Jadi pas setelah review itu udah langsung ada info Infonya itu yang dua foto udah approve Dan yang satu foto itu belum approve Kita lihat lagi disini di portfolio Kenapa portfolio-nya itu gak muncul Kalau misalkan yang approve muncul di portfolio Berarti kualitas foto kalian udah super bagus banget Memenuhi syarat dari Shutterstock Kalau disini aku masih nol Tapi fotonya approve gitu Jadi ini masuk data license gitu Nanti bakalan lebih detailnya aku kasih info Nah buat kalian yang mau download Itu ada di Playstore Jadi kamu tinggal ketik aja Shutterstock Nanti disana bakalan muncul Plus aku bakalan kasih tau Kalau misalkan bukanya di web Nah di web itu bakalan muncul Banyak banget foto kayak gini Dan ini tuh fotonya Udah dikasih harga gitu loh Sama aplikasi si Shutterstocknya ini Misal ini adalah foto yang tadi aku ambil Di web Nah ini adalah konten punya orang Dan disini dihargai Lisensi standarnya di sekitar 249 dolar Terus ada lisensi lanjutan Ini sekitar 349 Untuk harga itu ditentukan sama Shutterstock Jadi kalau kita itu gak bisa nentuin harga Tapi kita cuma upload foto doang Dan harga pun itu tergantung dari kualitas foto yang di upload Ya semakin bagus Semakin kualitasnya oke banget Itu bakalan semakin tinggi harganya Coba kita cek untuk foto yang lain Nah ini juga sama Rata-rata di 249 Di 349 Karena memang kualitas fotonya juga super bagus banget ya Clear gitu Kalau misalkan kita mungkin dari handphone Handphone juga jangan salah sih Banyak juga yang approve Yang mahal gitu Dan buat kalian pun Cuma modal foto-foto doang kayak gini Kamu bisa langsung upload di Shutterstock Dan nanti tuh kalian bakalan dapet dolar Untuk update-nya selanjutnya Nanti aku bakalan update di channel aku Kalau misalkan aku udah banyakin foto Dan udah banyak yang approve Plus udah ada yang beli Nanti seperti apa Kayak tarik pembayaran Atau misalkan kayak tarik uangnya tuh seperti apa Karena memang bentuknya dolar Karena yang beli juga bukan dari Indonesia Gitu ya Jadi kebanyakan orang luar Nah itu beberapa info dari aplikasi Shutterstock Dan memang terbukti membayar Ya Buat kamu yang pengen lebih detail Apa itu Kayak misalkan tips dan trik Yang simple gitu ya Tapi bakalan ngenak banget gitu Poinnya dapet Disini aja kalian cari Nih di tiktok Disini banyak banget info-info tentang Shutterstock Pemula Dan ini kan durasi videonya juga lebih cepat ya Jadi kayak to the point Dan kalian bisa banget cari tutornya di tiktok Karena disini banyak banget Tuh Ada yang udah dapet uang juga disini Dan tutornya pun Kalau menurut aku Lebih mudah dimengerti Ya Dan buat kalian nih Yang masih bingung gitu Mau ngapain gitu Punya handphone Tapi gak pernah menghasilkan Cuan dari internet Boleh banget Rekomendasi dari aku ya Punya aplikasi Shutterstock Dan cuma modal upload-upload doang Tapi harus dilakukan secara konsisten Dan setiap hari Misalnya satu hari kalian upload 10 Upload 20 Itu harus dilakukan continue Atau misalkan dilakukannya secara konsisten Supaya kalian bisa dapet penghasilan Dan supaya kalian juga bisa dapet cepat untuk tarik dolar Karena kan kemungkinan semakin banyak foto Itu pasti semakin Apa namanya Ada kemungkinan besar untuk di-approve Dan ada kemungkinan besar juga untuk ada pembeli Tapi Apa namanya Usahakan resolusinya yang bagus Jadi kayak tag videonya Bener-bener clear Dan super Apa ya Pokoknya yang bagus aja tag videonya Kemudian Nanti di-edit-edit sedikit Dan di-upload gitu Oke teman-teman Itu dia info dari aku Cari cuan terbaru Modal upload foto bisa dapet dolar Buat kalian yang udah nyimak Makasih banyak Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video